Aku tuh agak gak ngerti ya kenapa Purina ngeluarin produk ini dengan harga yang cukup mirip dengan ProPlan Padahal kandungannya tuh bagus sama, bagusan jauh, bagus banget sih ProPlan, jauh banget gitu loh maksudnya Dan juga secara efek juga jauh banget Aku gak ngerti kenapa harus ada Purina One ya Kayak mendompleng nama Purina gitu ya Padahal Purina tuh ini lebih identik dengan si ProPlan gitu loh Dan aku juga ngerasa kandungannya juga bagus ProPlan jauh sih Tapi harga itu mirip banget, harga itu kayak beda tipis banget Ibaratnya kalau dengan harga beda tipis tuh mendingan beli ProPlan deh Mikel mau gak? Mau nih Mikel nih Mau ya Mikel ya? Semangat lagi makannya dia Si Mikel Gak kebagian ya Cimulya This one ini adalah Purina One ya Produk terbaru dari Purina Yang baru aku review setelah dia itu setahun keluar Tapi aku masih beli yang kecil dulu ya Jadi ini ada yang kitten sama ada yang indoor Ini yang aku beli ya Sebenernya dia kalau gak salah juga ada yang adult Tapi aku gak beli yang adult Karena aku kayak interest sama yang healthy kitten dan juga yang indoor Ini mendingan mungkin kita review satu-satu aja ya Pakan Purina One ini dia sudah suci bersih ya Jadi sama kayak whiskas Artinya dia itu halal ya Artinya dia itu tidak mengandung babi ya Dan sudah Maksudnya udah proven di Indonesia gitu ya Karena kan gak semuanya itu punya logo suci bersih Bahkan si Royal Canin aja gak ada gitu kan ProPlan juga bahkan gak ada ya gak sih Nah tapi si Purina One ini sudah ada logo suci bersihnya Dan dia di developed by Purina Nutritional Scientist Nah disini kita lihat juga Ini please recycle Please recycle Oke jadi si bag of pack Jadi dia bisa di recycle ya packagingnya ya Nah ini yang kitten ya Dia punya visible health for life Jadi itu adalah slogannya Nah kemudian dia ini healthy kitten Dan dia ini yang untuk kitten itu dia mengandung chicken ya Jadi kandungannya itu chicken dan dia bisa untuk Di bawah 1 tahun atau 1-12 bulan Nah dia punya claim bahwa Immune Defense Plus Plus ya Jadi spesial dibuat untuk membantu mensupport imun Hello everyone welcome back to my youtube channel Dengan aku Nita Buat kamu yang baru banget masuk ke channel ini Hai thank you for stopping by here in this video Dan buat kamu yang udah nungguin video aku I'm so sorry aku baru bisa upload sekarang Itu pun aku habis pulang kerja ya Karena aku mau nge-review produk ini ya Yang udah banyak ditunggu-tunggu Karena kan biasanya kalian tuh pake ProPlan ya Ini tuh adalah salah satu brand Yang dimiliki oleh ProPlan Yaitu dari Purina ya Purina tuh punya ProPlan Punya ini Punya friskies juga Dan ada beberapa merek-merek food lainnya Yang aku kali ini mau ngebahas Purina one yang healthy kitten Menurut kalian kayak gimana Yuk kita bedah komposisinya Stay tune terus di youtube aku Dan jangan lupa kasih aku feedback Visi Visi tuh maksudnya bukan visi-misi ya Tapi maksudnya itu penglihatan ya Jadi dibuat dari vitamin A dan juga DHA Jadi include gitu vitamin A dan juga DHA Nah kemudian juga ada high level of quality protein tentunya Dan juga taurin Nah yang di bawah juga Karena ini makanan kitten Jadi biasanya makanan kitten itu tinggi kalsium Dan juga tinggi vitamin D Vitamin D tuh juga jarang sih sebenernya Lebih banyak ke tinggi kalsium Nah ini baru-baru ini aku lihat ada kayak Klaim sekaligus dia tuh memasukkan vitamin D Nah disini juga di bawahnya Mungkin agak-agak kelihatan Tidak ditambahkan artificial color Flavor dan preservatif ini Klaim ini juga ada di propen Jadi tenang aja Kalau buat kalian yang pakai propen sama kayak aku Aku juga masih setia dengan propen Dia menstate bukan poultry aja Tapi adalah chicken Karena kalau poultry itu berarti macam-macam ya Burung juga masuk situ Proteinnya 39% Fatnya 18% Jadi termasuk gede untuk ini ya Kucing yang masih kitten Purina One ini unik ya Dia itu punya tree with challenge Jadi dia itu membuat apa ya Kayak campaign Bahwa selama 3 minggu Itu pasti akan terlihat ada perubahan Di kucing kamu gitu Jadi disini juga kelihatan Kibalnya itu kayak gimana Jadi orang tuh tidak menerka-nerka gitu ya Bentuk kibalnya itu kayak gimana Dan disini sekali lagi ditulis No added artificial color Flavor and preservative Nah kalau kita lihat dari klaimnya Jadi ini cuma mem-breakdown Klaim yang ada di depan ya Jadi lebih dipanjangin gitu ya Di-breakdown Apa aja gitu Contohnya kayak bone and joint health Kemudian high digestibility Artinya mudah dicerna gitu ya Kemudian dental health juga Karena kibalnya itu cukup menarik ya Bentuknya sama warnanya Warnanya itu kayak beda-beda ya Formulated meet the nutritional level Established by AAFCO Jadi dia ini berpendoman pada AAFCO ya Jadi proteinnya berapa Fatnya berapa Itu sesuai dengan standar AAFCO Jadi gak ditambahkan Vitamin, mineral, dan antresupplement Unless specifically directed by a veterinarian Lalu karena dia pakan kitten Jadi dia itu juga bisa buat Ini Female yang sedang reproducing Jadi kucing yang Betina Yang udah cukup umur Itu untuk Kehamilan dan menyusui Gitu Jadi In the stage of gestation and lactation Jadi Even untuk menyusui pun juga oke Kalau usianya 4-8 minggu Itu 40-55 gram Eh banyak loh ya 4-8 minggu itu Masih Badannya masih berapa kilo ya Kadang-kadang juga Kayaknya belum Ada yang juga yang belum Nyampe 1 kilo ya Tapi ini sudah banyak banget nih Ininya Apa namanya Feeding guide-nya itu udah banyak Contohnya aja kayak Misalkan Kalau misalkan dia 12 bulan Atau udah setahun gitu ya 12 bulan Itu pakannya Justru 65-80 gram Wih banyak banget loh ini Ini di luar Ini Di luar kewajaran Sebenernya Tapi It's oke sih Sebenernya Setiap cat food-cat food Juga ada yang memang Daily feeding-nya itu Berdasarkan Mingguan Ada juga yang berdasarkan Badan gitu Jadi mungkin mereka punya Tolak ukur tersendiri ya Nah kalau disini kan kita lihat nih Provide the nutritional requirement For all stage of development Jadi healthy kitten Around 4 weeks of age Dan mix with water To make eating easier Oh jadi ini sebenarnya Juga bisa dicampur dengan air Karena kayak ini kibelnya Itu gak terlalu crunchy Jadi kibelnya gak terlalu tebal gitu ya Jadi gak bikin sakit gigi Kalau buat kitten ya Terutama ya Jadi dia juga Lebih mudah diencarkan sama air Unik sekali Unik Dari tadi itu aku nyariin Kandungannya ya Di belakang ya Ternyata tuh kandungannya Di samping gitu loh Ya ini kita lihat dulu aja ya Nutrition analysis-nya Ini cukup tinggi Protein 39 Fat 18 Moisture 12 Esnya ini berapa? 8,5 Fibernya 3% Kalsium 1% Fosfor 0,9 Taurin 0,1 Vitamin E 9277 Oke Vitamin C 67 mg per kg Aku sukanya emang purina itu Vitamin C-nya gak terlalu tinggi ya Karena kucingku tuh suka diari Kalau vitamin C-nya tinggi Vitamin D-nya lumayan tinggi nih 8,65 IU per kg Vitamin E-nya 514 DHA 0,01 Omega 3 Dan EPA DHA 0,06 Nah metabolisme energinya itu 3,91 kcal per gram Kayaknya memang lebih sedikit Dibandingkan propen kitten Propen kitten tuh kayaknya 4000 something deh Nah sekarang kita lihat nih Kandungannya nih Ya kan Nah kandungan dari si purina ini Poultry meal ya Jadi ini adalah Tepung unggas Jadi maksudnya tuh Adalah di dehydrated ya Jadi dikeringkan gitu loh Masih ada greennya gitu ya Bukan green free Ada poultry oil Ada rice ya Beras Kemudian ada jagung Ada fish meal Oh jadi disini juga ada masuk Ikan-ikanan juga Kemudian ada chicken digest powder ya Kemudian ada corn gluten meal Baik again ada glutennya Ada soybean juga ya Soybean yang dikeringkan Ada wheat Gandum ya Kemudian ada vitamin Disini juga ada yes Yaitu source of beta glukan Ini sama kayak di propen Jadi di propen tuh juga ada yes Yang mana dia juga adalah source dari beta glukan Dan ini di impor dari PT Nestle Siapa tau kamu ada yang kerja di PT Nestle ya Jadi pakan kucing ini tuh Ternyata tuh dari Nestle Termasuk juga si propen Jadi itu juga dari Nestle Oh 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 Unik sekali tuh Lihat tuh Ya kan Kibelnya Nah kibelnya ini Warnanya ada dua ya Jadi yang hatunya agak gelap Yang satunya itu Agak terang Sepertinya ini kayak campuran ini deh Apa namanya Jadi yang ada fishnya Kemudian ada yang hatunya itu Yang gak ada fishnya gitu loh Jadi makanya kenapa warnanya itu beda Kalau setau aku ya Dalam dunia industri perket futan ya Tapi kibelnya itu sama Cuma yang membedakan tuh warnanya aja Biasanya warnanya itu ya Memang karena ingredientsnya itu Ada tambahan apa gitu loh Sehingga ini warnanya jadi kayak lebih gelap gitu Mungkin yang ini mungkin chicken Yang ini yang gelap banget tuh chicken Mungkin yang agak muda itu yang Ikan Atau mungkin kebalikannya gitu Jadi aku kurang tahu Karena kan kadang-kadang ketika kita ada nyampur A dan B Itu kita gak bisa prediksi ya Warnanya kayak gimana ya Makanya aku gak terlalu suka Sama pakan yang ada pewarnanya Karena berarti mungkin tuh kan warnanya hitam banget Sebenarnya kalau misalkan warnanya hitam banget Ya gak apa-apa sih Ya hitam hitam aja gitu kan Gak perlu ada pewarnanya gitu kan Karena kalau ada pewarnanya kan Malah menambah aditif ya Ini ada bulu kucing di sini deh Sekarang kita akan mencoba Ke keriukannya Atau mungkin Ini rasanya beda ya Hmm Keriuk pol Kayak makan snack Gak bohong Terus dia itu Termasuk crunchy ya menurutku Tapi crunchingnya tuh gak keras Crunchingnya tuh kayak gampang digigit banget Dan malah Lebih Lebih crunchy dibandingkan Mungkin karena ini kitten ya Tapi ya back again Karena ini kitten Jadi kayak gampang kayak langsung Tegigit tuh langsung kayak Hancur gitu loh Bahkan kayaknya ini tuh Lebih gampang hancur Dibandingkan Royal Canin Mother and Baby Tapi jujur rasanya enak Kita lihat lebih dekat Supaya kalau kamu pengen beli purinawan yang indoor Itu tidak salah kaprah Ya Kemudian juga yang purinawan indoor ini juga Very very recommended ya Karena Kibelnya juga pas gitu loh Terus rasanya enak lagi kalau dimakan Bahaya nih Kawat-kawat-kawat Oh ini Pakannya si Mikel Nah ini kan yang Ini ya Purinawan yang kitten ya Eh kok malah dimakan sama si Unyil Gak boleh dong Nah ini si Mikel nih Ada yang udah kenal Mikel gak sih Mikel ini kucing persia pesek Yang aku tuh dapetin dari seorang breeder gitu Nah tapi Mikel ini matanya agak sakit ya guys Karena dia tuh kucing piknos ya Jadi Apa ya Mungkin aku kurang terlalu paham gitu ya Dengan perpiknosan Sehingga dia itu Jadi kayak Pernah dia tuh pernah sakit kalici guys Tapi aku belum cerita sih Aku tuh emang kayak jarang gitu loh Cerita sesuatu yang Menyedihkan atau gimana gitu ya Karena aku kayak Gak mau energi ku tuh kayak menular gitu loh Karena aku tuh kalau kucingku sakit tuh Aku tuh kayak gopoh sendiri gitu loh Gak bisa aku kayak Aku gak bisa bikin video gitu loh Nah ini kita lihat nih Si Mikel Makan pake ufopetball ya Padahal si Mikel ini masih usianya Masih 6 bulan Tapi dia udah bisa banget pake ufopetball Malah dia tuh dari awal Ketika dia diadop disini Itu malah dia lebih suka makan pake ufopetball Daripada kayak di piring yang datar gitu loh Karena kayak piring yang datar tuh Malah dipupin tau gak sih sama dia Ketika pertama kali dia dateng Parah gak sih si Mikel tuh Dan Mikel kata suka banget Sama si Purinawan yang kitten Dia lahap pol Padahal tadi si Mikel itu Sudah ada ini ya Sudah ada Sudah ada Purinawan yang indoor Di piring ini Tapi dia itu gak makan Dia malah udah tau kalau ini yang kitten Jadi dia suka makan yang kitten Tuh Kel Kel-kel Dan seperti yang tadi aku sempet jelaskan Ya di video sebelumnya Ini si ufopetball Itu sekarang turun harga ya Ufopetball tuh awalnya harganya kayak 200 Sekarang tuh kayak lebih murah gitu loh Apalagi kalau lagi ada promo ya Kalian cek ya Aku tuh sempet dapet ini tuh kayak harga 95 ribu tau gak Dan ufopetball ini ya Ternyata dia tuh produk rajinan tangan ini Orang Indonesia Jadi dia bukan ini ya Bukan apa kayak Bukan kayak maklon di Cina Atau bukan kayak impor di Cina Ini tuh produk maklon Indonesia Eh buat emang Ini tuh produk asli Indonesia Dari pengrajin di Indonesia Kayu-kayunya ini udah furnis bagus tuh Dan dia tuh rapi banget Terus juga yang paling enak Ini Ini tuh microwave Ini loh Bahannya tuh bahan microwave loh Jadi dia ini bukan kaca ya Ini tuh bahan microwave Jadi kalau buat kalian yang Kucingnya itu makan ini Yang direbus-rebus ya Itu bisa banget Direbus itu Ditaruh dia masih panas gitu kan Itu ditaruh disini masih oke aman gitu Gak masalah Karena dia bukan yang kayak plastik gitu Jadi dia tuh emang kandungannya Kandungan Jadi dia tuh bahannya emang bahan-bahan ini Buat microwave atau oven Tuh Seperti yang kalian lihat Ini kan aku belinya kecil Jadi otomatis tuh kayak Aku tuh kayak cuman first impression gitu loh Jadi artinya Dalam review ini Itu tidak ada kayak ini ya Kesimpulan artinya Kesimpulan dia ini Setelah menggunakan ini Itu kayak gimana Hasilnya tuh gak ada ya Jadi emang bener-bener Video ini tuh First impression Full of bedah komposisi Kenapa kok aku tuh Gak interest beli yang 1 kilo Atau beli yang 2 kilo Atau yang 3 kilo Karena gini guys Menurut aku Dengan dari segi harga ya Dari segi harga Itu beli Nambah dikit Itu aja udah Dapat pro plan gitu loh Jadi artinya Aku tuh masih setia Sama pake pro plan Kesetiaanku sama pro plan itu Ya kalian tau banget ya Di vlog-vlog aku Dari sejak tahun-tahun yang lalu Aku tuh selalu repurchase Beli pro plan Bahkan RC pun Aku tuh udah gak repurchase lagi Udah lama Dan pro plan pun juga Beberapa aku campur Sama beauty gitu kan Supaya kayak Lebih minimize budget gitu ya Menurut aku sih pro plan Pro plan adult chicken itu Udah apa ya Kayak Haulnya aku gitu loh Haulnya kucing-kucingku gitu loh Itu adalah kandungan Dengan yang paling aman Kandungan posisi yang Kandungan komposisi yang paling aman Vitamin C nya itu juga gak banyak Nah Sebenernya ini juga Vitamin C nya juga gak banyak Cuman Aku tuh merasa kayak Dengan harganya Kayaknya secara harga Itu kayak masih kurang gitu loh Kayak tanggung gitu loh Mendingan kalo Dambah sedikit tuh Udah pake Si pro plan Terus juga yang kedua Yang aku soroti dari produk ini ya Itu dia Kandungannya itu Mirip dengan Meo Mirip banget dengan Meo Sehingga kayak Ya ngapain gitu loh Aku bisa beli Meo Dengan harga yang lebih murah Dan dapet kandungan sama Cuman Memang secara analisa Konstituen nya Atau kayak protein nya Fat nya Itu lebih tinggi ini Dibanding Meo ya Tapi kalo secara Apa sih Urutan-urutan komposisinya Itu mirip banget Sumpah mirip banget Sama si Meo Jadi Itulah kenapa Aku gak interest Untuk beli yang kayak 2 kilo atau 3 kilo Itu aku gak interest Dan aku masih tetep setia Sama pro plan So ya Itu dulu untuk review dari aku Sebenernya kalian suka Sama review si Purina One Kitten ini Karena Kebetulan kalo aku sendiri Itu aku gak Interest sama produk ini Kecuali memang Kandungannya itu Mirip pro plan Gitu ya Atau kandungannya itu ya Sedikit di bawah pro plan Tapi seenggaknya tuh Harganya gitu loh Jadi ada value nilai Harganya itu Lebih di bawahnya Jadi jangan cuman kayak Beda 10 ribu Kemudian Kayak kita udah bisa beli pro plan Mendingan beli pro plan sih Nah Tapi memang Produk ini tuh punya Apa ya Star value sendiri Itu dari kiblenya Kiblenya tuh unik Apalagi yang ini Kiblenya tuh kecil gitu kan Dan kayak Crunchy Rasanya juga enak Gitu ya Jadi itu sih Star value nya Tapi kebetulan Karena aku gak nyobain Ke kucing-kucing aku Di kandungannya aku udah gak interest Makanya aku Sepertinya tidak bisa meneruskan Apakah aku akan mereview ini secara ini Secara apa Pemakaian gitu Jadi aku hanya review itu secara First impression Dan juga Kebedah komposisinya Ya Semoga kalian puas sama review aku Ya See you on the next video Bye-bye Sampai jumpa